Ini momen nih, langsunglah dipakai alasan serangan ini buat mencet-mencetin ratusan ribu orang Palestina. But there is a war going on in Israel. Yes, but what can we do? We have to work for our empty stomachs. Mana Perdana Menteri India sama Perdana Menteri Israel juga deket banget kan? Jadi ya maka yang berasa mustahil buat di-stop ini jadinya kerjasama ini. Kita bahas per-Israelan lagi. Jadi kemarin gue tuh baru baca, ternyata Israel tuh lagi ngebuka loongan kerja besar-besaran sejak pecahnya kejadian di Gaza ya. Dan dari sekian banyaknya pelamar kerja di sana, kebanyakan tuh justru warga negara India. Ya emang sih kalau ngomongin hubungan Israel-India kan pasti kita inget lah gimana getolnya orang-orang India ngebelain Israel di sosmed. Ya walaupun pembelaan-pembelaan mereka malah ditolak mentah-mentah kan sama orang-orang Israelnya. Nah cuma gue baru tau nih, kirain di sosmed doang mereka terobsesi sama Israelnya. Taunya di dunia nyata juga anjir. Tapi hubungan kedua negara ini sebenernya gimana sih sampai-sampai banyak warga negara India yang pengen kerja di Israel. Bahkan mereka bilangnya sampai rela bantu ngelawan Hamas lho. Segitunya anjir. Yaudah kalau gitu ayah langsung aja kita bahas kenapa banyak orang India yang nyari kerja di Israel. Bahkan mereka cenderung ngebet nih di Learning by Googling. Oke jadi di bulan Januari 2024 ini di India tuh lagi rame sama loongan kerja yang dibuka pemerintah Israel buat mereka. Buat orang-orang India. Ya gimana gak rame coba di tengah-tengah krisis pengangguran disana kayak yang pernah kita bahas kan. Eh tiba-tiba ada loker gede-gedean yang nawarin kesempatan kerja dengan gaji yang oke banget. Ya langsung hajar dong. Makanya bener-bener banyak banget tuh orang-orang di India yang ngantri buat kerja di Israel. Nah tapi terus gara-gara ini jadi banyak yang bertanya-tanya nih ini ada apa sebenernya? Kenapa tiba-tiba Israel nawarin banyak loker kayak gini ya? Dan disini banyak yang percaya kalau loker gede-gedean di Israel ini ini adalah buntut dari kejadian yang lagi terjadi di Gaza sejak 7 Oktober 2023 kemarin. Kenapa nyambungnya kesitu? Jadi kalau menurut France 24 buat ngebales serangan 7 Oktober itu buat ngebales serangan Tufan Alakso itu pemerintah Israel tuh nyabut izin kerja 130 ribu orang Palestina yang ada di tepi barat. Jadi orang-orang Palestina yang ada di tepi barat yang sebelumnya pada kerja di Israel itu mereka pada dipecat-pecatin dan dilarang diterima kerja dimanapun di Israel. Nah gara-gara ini Israel jadi kekurangan tenaga kerja dong. Ditambah lagi sekitar 17 ribu tenaga kerja asing yang ada di sana mereka juga kan pada pulang ke negara masing-masing soalnya pada takut kenapa-napa kan. Akhirnya makin banyak deh tuh tenaga kerja yang dibutuhin Israel terutama buat ngeganti posisi orang-orang Palestina yang mereka benet. Buat ngeganti orang-orang Palestina yang mereka pecat-pecatin terus nggak boleh kerja di sana lagi. Nah di situasi gini Israel tuh ngeliatnya kalau butuh banyak tenaga kerja gini ya emang paling pas tuh nyarinya di India. Karena India kan selain penduduknya banyak angka penganggurannya juga tinggi banget kan. Jadi peluang Israel buat ngedapetin pekerja di sana tuh bakal gede banget kalau mereka kerja sama-sama India. Ya di India lu tau sendiri kan lulusan S2-nya aja saking nggak ada kerjaannya ada yang sampai kerja jadi tukang sapu jalan. Dan sekali lagi buat pembahasan pengangguran di India ini lu bisa nonton di video gue yang ini. Terima kasih. Terima kasih. Laku, soalnya loker-loker lewat jalur resminya tuh banyak banget, membludak banget. Lu tinggal pilih mau lewat jalur yang mana. Jadi basicnya lokernya tuh dari mereka, dari jaringan-jaringan pemerintah ini. Terus nantinya loker-loker ini bakal disebar lagi sama pemerintah negara-negara bagian di India. Nah yang bikin makin menarik lagi, loker-loker ini tulisan di iklan-iklannya tuh kayak... Tiket menuju impian luar negeri. Ini adalah kesempatan untuk membuka dunia baru di Israel. Bener-bener dibikin seolah pokoknya berangkat ke Israel tuh bakal ngerubah nasib. Pokoknya berangkat ke Israel tuh bener-bener pilihan terbaik. Dibikinnya tuh seolah-olah begitu. Dengan narasi-narasi gitu disebar lokernya. Abis itu yaudah, tinggal nunggu yang daftar aja. Dan yang pada daftar ini, seleksi segala macemnya tuh bakal diurus sama negara bagian masing-masing. Nah loker ke Israel ini, kalau menurut EP News, di Uttar Pradesh aja, di negara bagian paling padat di India, mereka tuh ngebuka sebanyak 10 ribu lowongan kerja. Di Uttar Pradesh doang ini, 10 ribu. Kebanyakan loker yang ditawarin tuh di bidang konstruksi sama nursery. Yang nursery nih bisa ngerawat anak-anak, atau bisa juga ngerawat orang-orang tua yang udah jompo. Terus di negara bagian hariannya juga sama. Di situ juga ngebuka 10 ribu lowongan kerja. Ya pokoknya dari masing-masing negara bagian di India, mereka tuh ngebutuhin 2 ribu tukang plaster, 2 ribu pekerja ubin dan keramik, 3 ribu tukang besi dan rangka, sama kerjaan-kerjaan lainnya. Jadi yang dicari nih selain nursery, kebanyakan ya emang pekerja-pekerja kasar ya. Dan dari 10 ribu loker yang dibuka di Uttar Pradesh sendiri, ada sebanyak 16 ribu pelamar yang daftar dan udah ngelakuin seleksi. Ini tinggi juga nih animonya nih. Nah kalau menurut Al Jazeera, ada 2 faktor utama yang bikin kenapa banyak banget orang India yang minat kerja di Israel. Faktor yang pertama udah jelas, karena banyak yang nganggur, banyak yang udah putus asa, soalnya di India sendiri kan mereka tuh bener-bener susah buat dapet kerja kan. Udah bener-bener sefrustasi itu, sampai-sampai mereka ngerjain apa aja mau kan. Itu faktor yang pertama tuh, karena daftar. Terus faktor yang kedua, soalnya gaji yang ditawarin sama pemerintah Israel tuh bener-bener berkali-kali lipat lebih besar daripada gaji yang ada di India. Di iklan-iklan loker yang disebarin pemerintah India disebut kalau gaji yang bakal mereka dapat dengan jadi pekerja konstruksi di Israel adalah 6.100 shekel tiap bulannya. Atau setara 139 ribu rupiah. Atau ya setara 26 jutaan rupiah lah. Nah ini orang India, gimana nggak tertarik coba? Apalagi di negara mereka buat kerjaan yang sama, jadi tukang besi misalnya, itu tuh cuma dibayar 10.000 sampai 30.000 rupiah per bulannya. Gaji standar di sana kira-kira segitu, eh tau-tau ditawarin motong keramik gajinya 139 ribu rupiah. Gimana nggak ngiler coba mereka? Apalagi terus rata-rata penghasilan orang India per tahunnya kan cuma sekitar 200 ribuan rupiah. Kebayang dong, biasanya 200 ribu rupiah tuh kan baru bisa didapetin setelah setahun kerja. Eh ini 2 bulan kerja doang, bisa langsung dapet lebih dari itu. Ya gimana nggak pada pengen berangkat coba? Jadi ya intinya buat orang-orang India, loker ini tuh jelas ngebantu banget. Bener-bener jadi titik terang di tengah nasib luntang lantung jadi pengangguran. Tapi yang harusnya mereka ingat, walaupun nominal gajinya menggiurkan gini, tapi tetap aja kan, gimana pun Israel tuh negara berkonflik kan. Sewaktu-waktu bisa aja tuh nyawa mereka terancam. Dan kalau menurut MEA, Ministry of External Affairs, disebut sebenernya di India tuh ada undang-undang emigrasi yang ngarusin warga negaranya yang mau kerja ke negara zona konflik buat daftar dulu ke portal e-migration. E-migration tulisannya dari MEA. Apaan tuh e-migration? Ya intinya e-migration ini tuh nantinya tuh bakal jadi jaminan keselamatan mereka di negara-negara zona konflik yang masuk ke kategori Immigration Check Required atau ECR. Dan sampai gue bikin video ini, ada 17 negara yang dikategorikan sebagai negara zona konflik. Dikategorikan sebagai negara ECR sama MEA. Tapi dari 17 negara itu justru gak ada Israel loh. Lau? Lau? Nah makanya kalau menurut di Hindu, karena Israel tuh gak termasuk ke dalam negara ECR, jadinya tenaga kerja India di sana tuh gak dapet perlindungan atau jaminan keselamatan dan akomodasi dari pemerintah. Bisa-bisanya Israel gak masuk list negara berkonflik mereka ya. Padahal di serangan kemarin aja kan ada sekitar 80-100 pekerja asing di Israel yang ikut tewas kan. Jadi ya udah jelas harusnya Israel masuk kategori negara ECR dong. Eh ini bisa-bisanya enggak. Bisa-bisanya Israel lolos. Makanya gara-gara ini, akhirnya banyak organisasi serikat pekerja di India yang protes ke pemerintah. Mereka tuh kayak... Woy, yang bener aja woy. Itu kan negara zona konflik yang panas banget. Masa pekerja kita gak dikasih jaminan perlindungan? Mana akomodasi transport, tempat tinggal, sampe makan segala macem harus ditanggung sendiri lagi. Bikin betul! Dan buat menanggapi hal ini, Randir Jaiswal, juru bicara Kemenlu India, dia langsung bilang, Israel tidak membutuhkan isi A, karena mereka punya undang-undang imigrasi yang bagus dan menjamin keamanan para tenaga kerja asing. Gitu, kata beliau gitu. Padahal kan, iya undang-undangnya emang ada. Tapi apa iya bisa nyegah kematian para imigran karena konflik? Di serangan 7 Oktober 2023 aja kan ada nyampe 100 imigran yang tewas. Bisa ngejamin dari mana coba undang-undangnya kalau kayak gini? Experts are asking whether India is taking a position on the conflict if its laborers are accepting work from Israel. Will those workers be replacing Palestinians who have been banned from coming into Israel for work since Oktober the 7th? The second question, what happens if Indians get caught in the crossfire between Hamas and the IDF? Di sisi lain, selain soal keselamatan, kalau menurut di National News disebut, serikat-serikat pekerja juga banyak yang ngecam atas apa yang udah dilakukan sama pemerintah Israel. Menurut mereka, mencat-mencatin dan nge-blacklist pekerja India buat diganti sama pekerja India tuh salah banget. Soalnya jadinya kan kayak ngebikin orang yang lagi kesusahan jadi makin susah ya, karena haknya diambil. Iya dong, orang Palestina kan lagi pada susah nih, eh dibikin makin susah dengan mencat-mencatin mereka. Dan menurut serikat-serikat pekerja ini juga, kerjasama ini tuh malah memperlihatkan kalau pemerintah India secara terang-terangan mereka tuh ngedukung Israel. Makanya gara-gara ini jadinya banyak serikat pekerja di India yang udah nuntut pemerintah buat nge-stop kerjasama sama Israel ini. Soalnya ya gimana, kalau dari sudut pandang pemerintah India dengan banyak yang lawangan kerja di Israel ini, mereka kan berasa kayak diselamatin dari krisis pengangguran kan? Jadi ketika pemerintah India tuh lagi pusing, wah kita pengangguran banyak banget nih, solusinya gimana nih? Mereka lagi pusing gitu? Eh dateng solusinya dari Israel. Tinggal dikirim pekerjanya ke sana. Ya gimana mereka gak seneng coba? Mana Perdana Menteri India sama Perdana Menteri Israel juga deket banget kan? Jadi ya makin berasa mustahil buat di-stop ini jadinya kerjasama ini. Dan walaupun banyak serikat pekerja di India yang ngecam kerjasama ini, tapi dari sisi pekerjanya, mereka tuh malah seneng dan semangat karena akhirnya bisa keluar dari krisis pengangguran. Dari wawancara tenaga kerjanya sama media-media berita, mereka bilang daripada mereka stay di India tapi nganggur, ya mending ke Israel aja udah sekalian. Gak apa-apa deh negaranya berkonflik, gak apa-apa deh ada kemungkinan mati di sana. Seenggaknya mereka matinya tuh pas lagi usaha kerja di negara orang. Daripada mati gara-gara nganggur kelaparan di negara sendiri kan, mereka mikirnya gitu. Bahkan dari interview sama Al Jazeera, ada pekerja yang bilang kalau kesempatan kayak gini tuh gak boleh disiasiain. Apapun bakal dia lakuin buat bisa kerja di Israel. Bahkan kalau syaratnya harus kerja sama pasukan Israel buat ngelawan Hamas juga, dia bersedia tuh. Waduh, segitunya. Tapi, walaupun banyak yang percaya kalau lo kergede-gedean Israel ini adalah buntut dari serangan Tufan Al-Akso, tapi kalau menurut Reuters, sebenarnya kerja sama ketenaga kerjaan Israel-India ini tuh udah direncanain dari bulan Mei 2023. Jadi, planning-nya tuh sebenarnya tuh udah ada sejak berbulan-bulan sebelum ada serangan. Disebut dari bulan Mei itu, Israel tuh emang udah berencana buat ngebuka 70 ribu lowongan kerja ke negara-negara asing. Termasuk India, Cina, Sri Lanka, dan negara-negara lainnya. Tapi, dari 70 ribu itu, sebanyak 42 ribunya itu buat India. Mayoritasnya tuh buat India sendiri. Sisanya baru tuh dibagi-bagi. Jadi, ya itu dipercaya rencana itu sebenarnya udah ada dari bulan Mei. Eh, tiba-tiba di bulan Oktobernya ada serangan, kan? Nah, ini pas nih. Ini momen nih. Langsung lah dipakai alasan serangan ini buat mencet-mencetin ratusan ribu orang Palestina. Jadi, ya gara-gara serangan itu langsung bisa dieksekusi tuh sama Israel tuh rencana loker tenaga kerja asingnya. Terus, kalau menurut di Indian Express, di tanggal 19 Desember 2023 kemarin, PM Israel, Benjamin Netanyahu, dia tuh nelpon PM India, Narendra Modi. Di situ tuh mereka tuh ngobrolin banyak hal penting. Mulai dari masalah perairan maritim, sampai dukungan India dalam pemberantasan Hamas yang katanya demi kedamaian dunia. Oh, bacoh. Nah, di antara topik-topik yang dibahas itu, disebut mereka juga tuh ngebahas tentang kerja sama ketenaga kerjaan ini. Soalnya di Desember itu kan Israel tuh posisinya udah bener-bener butuh pekerja, kan? Makanya Netanyahu jadi minta ke Modi buat mempercepat kedatangan para pekerja India ke Israel. Dan yaudah, dijabahkan permintaan ini sama Modi, sampai akhirnya di bulan Januari 2024 kemarin, Utar Pradesh sama Haryana, mereka udah mulai proses seleksi, kan? Dan dari proses seleksi ini, rencananya para pekerja yang kepilih tuh bakal langsung cabut ke Israel mulai bulan Februari ini. Ya, tambahan dikit, kalau kita mau tarik ke belakang lagi, sebenarnya sebelum ini juga tuh udah banyak ya orang-orang India yang kerja di Israel. Kalau menurut data kemenlu India, di tahun 2022 aja udah ada sekitar 13 ribu pekerja India yang kerja di Israel. Cuma yang sekarang ini emang bener-bener masif banget nih kesempatannya nih. Dan walaupun ada pro-kontra, tapi tetep aja tuh banyak yang gak mau ngelewatin kesempatan ini. Apalagi gaji yang ditawarin juga kan jatuhnya buat mereka itu gede banget kan. Makanya sampai ada yang rela jadi tentara Israel lagi kan. Sampai ada yang mau ngelawan Hamas kan. Ini gila sih. Tapi gimana nih kalau menurut lu nih tentang hubungan India-Israel ini? Silahkan komen. Oke sekian terbunuhin kali ini tentang kenapa sekarang banyak banget orang India yang tiba-tiba pengen kerja ke Israel. Ya ternyata itu ya. Selain di India-nya mereka nganggur, di Israel sendirinya juga tawaran gajinya kan emang menggiurkan banget kan. Jadi yaudah banyak yang tergiur lah orang-orang India ini. Kalau remaja fisiknya gue udah salah, atau lu menanya, atau lu menambahin gak di video, bisa tulis di komen. Kita diskusi seperti biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye! Sub indo by broth3rmax